assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video dapur memikir kali ini membuat roti semir jadul tanpa menggunakan mixer tapi hasil rotinya tetap empuk lembut dan menul-menul banget ya nah yang mau tak apa-apaan dan gimana cara aku bikinnya ditonton videonya sampai akhir langkah pertama siapkan 2 kuning telur kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir dan 1 sendok teh ragi instan atau setara dengan 7 gram kemudian tambahkan 120 ml air suhu ruang boleh yang dingin atau hangat hangat-hangat kuku lalu ini kita aduk sampai tercampur rata dan pastikan gulanya larut kemudian tambahkan 125 gram tepung terigu protein sedang dan 125 gram tepung terigu protein dan tambahkan juga 3 sendok makan susu bubuk full cream setara 30 gram ini semuanya kita ayak ya nah jika sudah ini kita aduk sampai tercampur rata di proses ini saya tanpa menggunakan mixer sama sekali ya ini cukup saya ulen menggunakan tangan aja ini kita ulen sampai tercampur rata seperti ini nah setelah tercampur rata kemudian tambahkan 30 gram margarin atau setara dengan 2 sendok makan ya kurang lebihnya kemudian tambahkan setengah sendok teh garam lalu ini kita ulen lagi sampai tercampur rata kurang lebih 8 sampai 10 menit sampai kalis adonannya nah setelah adonan kalis kemudian kita bulatkan seperti ini lalu kita tutup kita diamkan kurang lebih 45 menit sampai 1 jam sambil menunggu adonannya mengembang ini kita oles dulu loyangnya disini saya oles menggunakan margarin kemudian kita tabur dengan sedikit tepung tipis-tipis aja nah jika sudah ini kita sisihkan dulu loyangnya setelah kurang lebih 1 jam ini sudah mengembang ya mengembang 2 kali lipatnya kemudian kita kempiskan kita buang gasnya seperti ini lalu bagi adonannya disini saya bagi jadi 10 ya masing-masing 50 gram kurang lebihnya lalu ini kita bulatkan atau kita rounding seperti ini sampai permukaannya halus dan untuk bagian bawahnya kita rapatkan kita cupi-cupi seperti ini ya nah jika sudah kita rounding semuanya kita bulatkan semuanya kemudian kita ambil yang pertama kita rounding lalu kita pipihkan menggunakan rolling pin kita pipihkan melebar seperti ini kemudian kita balikkan kita gulung memanjang seperti ini nah jika sudah kemudian kita letakkan di atas loyang yang sudah kita oles tadi ya nah kemudian ini kita tutup kita diamkan kurang lebih 30 sampai 35 menit sampai mengembang 2 kali lipatnya nah setelah mengembang kemudian ini kita oles menggunakan susu cair disini saya menggunakan susu bubuk yang dicampur dengan sedikit air seperti ini kita oleskan ke seluruh permukaannya sampai merata setelah kita oles setelah kita oles semuanya kemudian saatnya kita oven sebelumnya oven sudah saya panaskan 10 menit sebelumnya menggunakan api atas bawah suhunya 200 derajat untuk lamanya disesuaikan dengan oven masing-masing ya karena setiap oven berbeda-beda disini saya oven selama kurang lebih 30 sampai 35 menit nah setelah matang kemudian kita keluarkan dari oven dan kita keluarkan dari loyangnya ya supaya tidak mudah berkeringat nah setelah rotinya dingin kemudian kita potong seperti ini kita potong jangan sampai putus setelah kita potong semuanya kemudian kita oles menggunakan buttercream untuk resep buttercream bisa cek di video mamike sebelumnya ya kita oleskan buttercreamnya merata ke seluruh permukaan rotinya seperti ini dan pastikan ini roti sudah dingin ya karena jika masih panas buttercreamnya akan meleleh jadi harus benar-benar dingin untuk rotinya nah setelah kita oles semuanya kemudian disini saya beri isian dengan geju cedar parut teman-teman bisa ganti dengan meses atau yang lainnya ya sesuai selera nah jika sudah kemudian ini kita tutup seperti ini lalu kita kemas menggunakan plastik OPP dan supaya tambah cantik ini bisa kita tempel label atau sticker nah bagaimana mudah kan ya dan hasilnya cantik empuk lembut dan menul-menul banget ini bisa tahan kurang lebih 3-4 hari empuknya nah selamat mencoba ya semoga resep ini bisa bermanfaat sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati